Aksi-aksi teror yang mereka lakukan, ini juga harus dari bagian tanggung jawab dari Sebi Sabom. Oleh karena itu, saya sama harapkan BNPT Interpol tangkap Sebi Sabom yang ada di PNJ. Dan saya sama harap mereka mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menyerahkan diri kepada aparat kepolisian negara Republik Indonesia. Karena kalau itu tidak lakukan, maka perintah sudah jelas kepada kami, cari kejar dan tangkap. Ini yang akan kami lakukan. Kami akan menemukan rasa aman di masyarakat. Dan saat ini juga kita sudah menemukan pasukan tambahan ke atas untuk jumlah, saya tidak perlu sampaikan. Yang pasti, kami bersama BORI sudah mengambil langkah-langkah taktis dan teknis untuk menemukan rasa aman pada masyarakat, untuk mendukung pemerintah, Kabupaten Puan Bintang, membangun Kabupaten Puan Bintang. Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras. Kabar buka datang kembali dari Tentara Nasional Indonesia. Salah satu putar terbaik bangsa harus gugur dan diregut nyawanya oleh kelompok kriminal bersenjata. Dia adalah Serka Jeki yang gugur akibat didikam saat membeli rokok di pasar Sinak, Papua oleh orang yang tak dikenal. Diduga kuat adalah KKB. Komandan KORM 173 PVB berikian TNI Sri Widodo menjelaskan kronologi sebenarnya kejadian tersebut. Awalnya, Serka Jeki pada selasa sore sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia bagian timur, berangkat ke pasar seorang giri tanpa ditemani anggota TNI lain. Ia pun ke pasar karena hendak ingin membeli rokok. Namun secara tiba-tiba, ia didatangi oleh seseorang yang sangat misterius yang diduga kuat adalah pentolan KKB yang membenci TNI. Pentolan KKB itu menyamar menjadi masyarakat Papua biasa. Dan tidak lama kemudian, di saat Serka Jeki lengah, ia pun ditikam oleh orang yang tak dikenal tersebut. Yang kemudian lari meninggalkan Serka Jeki yang sudah tersungkur berlumuran darah. Korban pun mengalami luka di bagian dada dan lengan kanan. Dan Rem 173 mengaku, korban sempat dilarikan ke puskespa Sinak. Namun tak lama kemudian, tim kesehatan Satgas Tionif Raider menyatakan Serka Jeki yang anggota Koramil 1714-04 Sinak Kodim meninggal dunia. Dan saat ini jenajah disemayamkan di Koramil 1714-04 Sinak dan dijual-dualkan pada Rabu tanggal 25 Januari. Jenajah akan dievakuasi ke Timika dan selanjutnya diterbangkan ke BIMA Nusantara Barat, tempat almarhum Serka Jeki tinggal. Ketika ditanya tentang pelaku penyerangan, Dan Rem 173 mengaku saat ini masih dalam penyelidikan anggota di Sinak. Namun banyak yang menduka, dalam pelaku dari penikaman ini adalah KKB. Sebelumnya, General Kopassus yang menjabat sebagai Dan Rem 172, yaitu Prigenten Ijo Sembiring menyampaikan kepada KKB untuk menyerahkan diri atau kami tangkap. General Kopassus ini murka karena aksi rentetan KKB yang menembaki aparat Ten Ipolri dan saat ini memakan korban jiwa. Kalau sudah begini, hanya satu solusinya, menjadikan Papua daerah operasi militer seperti di Aceh dan Timur Timur, barulah KKB bisa diratakan. Bagaimana tangkapan kalian dengan satu prajurit Ten I yang gugur dan membuat General Ten I murka? Silahkan, aduh mekanik di kolam komentar. Silahkan, aduh mekanik di kolam komentar.